Sub indo by broth3rmax Satu persatu para Juma'a haji ini keluar dari pesawat dengan mengenakan berbagai pakaian unik khas Sulawesi Selatan maupun pakaian khas Saudi. Bahkan sejumlah Juma'a haji lainnya yang juga baru turun dari pesawat langsung melakukan sujud syukur. Kemudian mereka diarahkan menuju bus yang telah disiapkan untuk dibawa ke asrama haji Sudiang Makassar. Sesampainya di tanah air, sejumlah Juma'a diketahui mengalami berbagai penyakit ringan. Mulai dari radang tenggorokan, batuk hingga suara serak setelah diterjang badai pasir selama 2 menit saat berada di Gunung Arafah. Berapa lama perjalanannya Pak? Perjalanan dari Medina ke sini, 11 jam. Kemana kondisinya sekarang Pak? Alganggu lagi 50 sedikit. Bagus di sana, sehat-sehat. Bagaimana perasaannya pas pelaku di sana? Wah terharus sekali semuanya terlampaui dengan pelancar mudali aja di Pak Grup. Pelayanan selama di sana Pak? Alganggu lah semua bagus, makanan, pelayanan semua, kesehatan aman. Tidak ada kekurangan di sana ya Pak? Tidak ada, malah kelebihan. Kelebihan ya? Berapa orang Pak? Sama istri, Pak istri ya Pak? Banyak cerita Pak yang bertanya kekurangan di sana. Tidak ada. Alhamdulillah. Aman ya Pak? Aman selama. Gimana prosesnya Pak? Lancar atau gimana ya Pak? Alhamdulillah agak lancar karena semua jamaahnya Makassar jadi sudah mengerti dengan proses penerbangan. Jadi agak tidak ada salah-salah mulai dari Mbak Kasti, mulai dari Bandara Internasional Madinah ke sini. Alhamdulillah aman. Tidak ada yang sakit setelah apa? Yang sakit tetap sama yang seperti yang lalu. Tidak ada perubahan yang sakit parah, tidak ada penyakitnya juga. Masih itu saja, tidak ada perkembangan. Tidak ada sakit apa Pak? Ya, rata-rata kalau kebanyakan mayoritas ini suara dan batuk karena suhunya di sana dan debunya. Yang lain itu resti tetap seperti penyakit yang kemarin yang dibawa dari Indonesia pulang kembali. Oh artinya rata-rata jamaah yang pulang itu suara ya sama pasir? Suara batuk Pak, ya karena waktu di Arapah kan ada badai pasir sedikit. Sekitar 1-2 menit akhirnya dan kebetulan jamaah UPG 1 itu ini banyak yang dibawa pohon. Nah tiba-tiba tentu ada ini akhirnya mulai banyak suara hilang lah, terus gatel, tenggorokan. Tapi orang-orang medis, obat-obatan medis siap waktu itu. Sementara itu sebanyak 17 jamaah haji dari Deberkasi, Makassar dan 7 jamaah asal Sulawesi Selatan meninggal dunia di Arab Saudi. Proses kepulangan jamaah haji Deberkasi, Makassar berlangsung selama sebulan. Dari tanggal 23 Juni sampai 20 Juli mendatang dengan total jamaah sebanyak 16.644 orang. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Agus Barumbung melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.